Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal zadik dan uninstall zadik untuk keperluan remap ecu terutama jika menggunakan software honda flash atau honda ecu yang versi 330 disini kita mulai menggunakan aplikasi honda flasher pertama kita colokkan USB dan interface alat remap ecu untuk kita pastikan ecu nya interfacenya connect apa tidak nah disini setelah kita masukkan interfacenya ecu terbaca atau ecu disconnect ya ecu disconnect ini interfacenya sudah terhubung dengan USB ke PC kemudian tidak dihubungkan ke motor Hai ini bisa dipastikan kalau Honda flasher connect dengan interface berarti di komputer kita belum terinstall driver zadik Hai bagaimana cara menginstal driver zadik baik perhatikan langkah-langkah berikut Hai pertama kita buka Honda ecu yang versi 330 disini bisa teman-teman lihat untuk drivernya atau interfacenya sendiri belum terbaca ya karena ti belum menginstal jadi Hai caranya begini buka aplikasi Zadik Hai teman-teman bisa searching aja di pencarian di PC ya biar bisa memudahkan Hai buka aplikasi Zadik Hai kemudian USB dipasang beserta interface selanjutnya klik option yang ada di aplikasi Zadik Hai pilih list all device maka di sini akan terdeteksi USB ya USB dari interface-nya sendiri fc232r usb Hai atau UART Hai disini teman-teman pilih Hai liby USK liby USK v3070 Hai selanjutnya teman-teman pilih replace driver kita klik ya di replace driver Hai install Hai tunggu sebentar Hai disini keterangannya driver was install was install sukses berarti sudah terinstall teman-teman kita close saja di close Hai kemudian Hai cabut USB yang tertancap di PC kemudian masukkan lagi USB-nya Hai teman-teman selanjutnya bisa buka Honda itu di sini saya buka yang versi 330 Hai nah di versi 330 ni setelah kita install jadik maka dia akan terdeteksi USB Hai USB FTD iya FTD 232r Hai berarti aplikasi dan interface siap digunakan untuk remap ecu maupun scanner atau diagnosa Hai nah ini jika sudah terkonek dengan Honda itu yang kita sudah install jadik tadi maka di Honda flashnya tidak terdeteksi lagi Hai bisa teman-teman lihat di sini no interface ya no interface caranya bagaimana biar bisa connect lagi kita hapus Hai driver jadik yang ada di device manager Hai teman-teman bisa close dulu aplikasinya kemudian klik start bisa cari di pencarian ya device manager Hai device manager Hai device manager dibuka Hai kemudian pilih USB Hai ini live-usk live-usk USB device ini dengan syarat ya live-usk USB device ini dengan syarat USB harus dimasukkan dulu di laptop bersama dengan drivernya atau interface Hai nah teman-teman bisa klik di sini Hai klik di fp23r kemudian uninstall klik install Hai delete oke Hai tunggu sebentar disini tidak terbaca lagi Hai sudah tidak terbaca Hai nah kemudian klik Hai klik scan 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 maka dia akan terinstall driver yang bawaan dari Ft Ftd ya Hai atau bisa dicabut dulu dicabut dulu USB nya baru ditancapkan ulang Hai setelah itu teman-teman bisa buka lagi aplikasi Hai Honda Flasher disini ecu disconnect jika keterangan ecu disconnect berarti interfacenya sudah bisa digunakan kembali dan software-nya sudah siap untuk remap ecu Hai kemudian Hai jika teman-teman balik lagi ke Honda e2 nya sendiri yang versi 330 Hai maka tidak akan terbaca lagi untuk drivernya sendiri Hai teman-teman bisa melakukan langkah yang pertama tadi yaitu install Zadik jika ingin menggunakan Honda e2 330 Hai sekian terima kasih selamat menikmati